oke teman-teman semuanya bersuah lagi kita di channel nagan flower gallery hari ini kita akan operasikan aglonema kita yang sudah tumbuh tinggi seperti ini kayak-kayak mau jatuh seperti ini jadi kita operasikan karena sudah ada anakannya ini dia anakannya sudah tumbuh dua ya jadi kita ambil indukannya supaya pertumbuhan anakannya lebih cepat ini hati-hati takut patah kita ya dan ini akan kita remajakan kembali indukannya kita potong dan kita pisahkan ya supaya anakannya lebih mandiri nantinya contoh seperti ini ini indukannya sudah kita potong di video sebelumnya sudah kita ambilkan indukannya yang di tengah di tengah sudah kita ambilkan indukannya akhirnya anakan dua ini sudah tumbuh besar juga dan sudah ada anakannya lagi jadi tujuan kita memotong indukannya supaya di akar-akarnya ini bisa tumbuh lagi aglonema yang lainnya ya ini sekaligus kita remajakan dan kita operasikan jadi supaya aman kita ambilkan ada akarnya kita potong aja seperti ini nampak ya kita potong seperti ini hati-hati jangan sampai terputus akarnya ini mudah sekali patah jadi pelan-pelan kita mendapatkan akarnya 2, 2 ya 3 boleh juga tidak masalah yang penting ada akarnya selanjutnya di luka yang sudah kita potong tadi jangan lupa teman-teman kita oleskan dengan betadine ataupun antiseptik lainnya ataupun kita tabur dengan fungisida seperti ini ini kita tutup lukanya ini mau dipakai dalam keadaan basah boleh dalam keadaan kering boleh ya sama aja kalau dalam keadaan basah harus kita tunggu sampai kering aja dulu nah ini seperti ini aja selesai selanjutnya diindukannya juga kita kita pakaikan untuk menutupi lukanya tujuannya apa? tujuannya untuk menghindari jamur ataupun bakteri yang lainnya yang akan menyerang batang aglonema kita jadi kita pakaikan fungisida ataupun antiseptik lainnya apa aja boleh ya selanjutnya untuk indukannya ini akan kita tanam ke dalam pot lain ini akan berkembang nantinya ini ada dua anakan disini nanti akan tumbuh lagi beberapa anakan biasanya tumbuh juga di sampingnya karena kita meninggalkan akarnya jadi ini tidak kita bongkar kita biarkan aja seperti ini nanti kita ambil indukannya ini potnya pun udah copot ya udah patah samping-sampingnya jadi kita biarkan aja seperti ini nanti kita ambil anakan yang ini ini dan ini kalau sudah lima daun kita tinggalkan juga yang di bawahnya dan begitu seterusnya yang kita lakukan supaya mendapatkan aglonema yang banyak cantik dan sehat ya kita selalu meremajakannya dengan cara seperti itu contoh ini ini sudah mandiri dan sudah tumbuh besar bahkan sudah keluar anakannya dan di tengahnya juga sudah muncul jarum selanjutnya sementara indukannya sudah kita pisahkan dan sudah aman ya ya selanjutnya kita siapkan pot untuk kita tanam indukannya tadi nah kita lubangi dulu yang benar-benar terlubangi supaya tidak mengendap air di dalam media tanam yang akan kita pakai ini dia teman-teman selanjutnya kita pakaikan media tanam yang gembur dan poros ya nah ini media tanam yang kami pakai sudah dicampur dengan beberapa bahan dan sudah kami videokan di video sebelumnya ya nah ini kita pakaikan ini seperti ini aja ini kebetulan lembak jadi tidak perlu kita siram lagi untuk hari ini ini kita biarkan panjang seperti ini tujuannya apa kalau sudah tumbuh akar di batang-batangnya ini nanti kita potong lagi kita tinggalkan bawahnya kita ambil lagi atasannya dan begitu seterusnya yang akan kita buat ya insyaallah kalau keadaan seperti ini kita lakukan aman dan tidak akan stres aglonema kita jadi tetap ada akarnya ini sudah bengkok seperti ini tidak masalah nanti akan kembali lagi seperti sedia kalah ya ini bengkok ini karena terlalu tinggi terlalu tinggi di di pot sebelumnya ya jadi di atasnya jadi kita tidak menekannya cukup kita hentak-hentakan aja seperti ini ya kita tidak perlu kalau kita tekan boleh juga tapi di batangnya aja seperti ini supaya tidak goyang-goyang kita tekankan sedikit oke yang pinggir-pinggirnya tidak usah kita tekan kalau kita tekan mudah padat ya jadi kita biarkan aja seperti ini supaya dia lebih leluasa dalam mendapatkan makanan ataupun nutrisi yang terkendung di dalam media tanah yang kita pakai ini ya dan beginilah keadaannya keadaannya ini bengkok karena di tempatnya sudah memang agak-agak jatuh gini dan insya Allah ini akan kembali tegak lagi ya dalam satu minggu insya Allah akan kembali lagi dan inilah dia hasil yang sudah kita panen ini kita panen aglonema dengan cara seperti ini ya kita panennya dengan cara kita meninggalkan anakannya dan kita pindahkan indukannya dan akan muncul lagi disini nantinya beberapa anakannya contoh yang sudah kita praktekkan ini dia yang sudah kita dapatkan hasil yang kita dibuatkan di video sebelumnya ya ini sudah kita dapatkan hasilnya dan dari kita tinggalkan dari 2 daun menjadi 2, 4, 5 daun bahkan sudah tumbuh juga ini anakannya di samping ya ini dia hasil yang sudah kita dapatkan jadi buat teman-teman semuanya yang ada masalah aglonemanya seperti ini sudah tumbuh tinggi dan sudah punya anakan kalau teman-teman mau memisahkannya dengan cara seperti ini aja anti stres anti gagal ya insya Allah keadaan seperti ini akan mudah kita memperbanyaknya dan buat teman-teman semuanya ikuti video kami tentang peremajaan aglonema dan lain sebagainya banyak ya supaya teman-teman bisa merawat tanaman hias aglonema dengan baik dan sempurna seperti ini sehat dan tetap tampil mempesona menor ya jadi demikian video kita jumpa lagi di tema selanjutnya dengan judul yang lainnya dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya terima kasih